Apakah tahun 2024 masih akan sama seperti 2023 Di mana kering likuiditas di pasar reguler Yang diakibatkan salah satu penyebabnya Oleh terlalu banyaknya perusahaan yang IPO Atau perusahaan yang listing Seperti yang kita sama-sama lihat Baru beberapa hari kita memasuki 2024 Anda bisa lihat volume Volume transaksi market regular IHSG Selama 2024 yang sudah beberapa hari saja ini Itu selalu dibawa rata-rata volume 50 hari terakhir Itu menandakan sepi Nah Tahun 2023 itu ada 79 IPO dengan merauk dana 54 triliun Segini banyak dana masyarakat yang masuk ikut membeli ke IPO Baik asing maupun lokal Kita anggap saja 50-50 deh Misalnya gitu ya Berarti 27 triliun investor retail lokal Mau retail mau institusi Pokoknya lokal itu masuk ikutan beli IPO Saya pribadi tidak ada satu pun IPO yang saya ikutin Selama 2023 Tidak ada satu pun Tidak ada Karena saya memang kurang begitu suka dengan IPO Nah 2023 ada 79 dan itu merupakan rekor jumlah IPO terbanyak sepanjang masa yang ada di Bursa Efek Indonesia Karena rekor sebelumnya itu kalau nggak salah 66 atau 60 Sekitar itu Nah 2022 hanya ada 59 emiten yang IPO Dana yang diraup 33 triliun Anda bisa lihat ya Perbedaan lumayan signifikan ya Dana yang diraup itu 54 banding 33 jumlah emiten 79 dengan 29 emiten Ya tahun 2022 Kemudian sebelum COVID yaitu di tahun 2019 Ada 55 emiten Ya 2019 2018 55 emiten Jadi ya biasanya kurang lebih segituan angkanya Ya 50-an 40-an kadang Ya tahun 2023 merupakan rekor ya 79 emiten Nah pertanyaannya berapa target tahun 2024 Apakah masih di atas 60 kah? Ya kan karena kita ambil aja benchmarknya 55-60 paling gede dah ya 79 Luar biasa kan gitu ya Jadi kalau bisa di atas 60 atau di atas 55 deh kita ambil benchmarknya itu sudah good gitu kan Sudah banyak sudah bisa kita anggap banyak Dan ketika itu banyak Maka Kita bisa bilang likuiditas akan terserap lagi ke dalam listing-an tersebut Ke dalam IPO tersebut Nah 2024 target bursa efek itu adalah 62 emiten IPO Jadi bisa Anda bayangkan 62 emiten IPO itu di atas 55 lagi Ya Dan saya sih nggak tahu dengan kalian ya Kalau saya pribadi saya jarang sekali ikutan IPO Karena saya merasa tidak mungkin ada emiten yang menjual harga sahamnya itu dengan value Value ya bukan price Dengan value yang murah Sudah pasti mereka mau setinggi-tingginya Ya Bagaimana menurut kalian dengan yang sudah terjadi pada tahun 2023 Dimana banyak sekali ibaratnya emiten-emiten yang sudah IPO itu malah ada sekitar belasan ya Kalau nggak salah itu harganya di bawah gocap malah Ya kalau nggak salah ya Harganya di bawah gocap itu Itu luar biasa gitu loh ya Baru di tahun yang sama dia listing harganya di bawah gocap itu luar biasa Ancurnya maksudnya saya begitu Jadi saya ingin tahu apakah kalian menganggap IPO di tahun 2024 Akan sama saja kualitasnya dengan yang ada di tahun 2023 Kemudian apakah kalian pernah ikutan IPO di tahun 2023 Dan bagaimana hasilnya Boncos kah atau cuan kah Dan untuk tahun 2024 Apakah kalian masih akan menjadi IPO hunter Yang pemburu saham-saham IPO Terus bagi yang sudah pernah Boncos di IPO Apakah kalian masih percaya Dengan perusahaan-perusahaan yang bakal IPO di 2024 Ya saya ingin tahu pendapat kalian Supaya paling nggak saya bisa melihat gambaran Dan teman-teman lain juga bisa melihat gambaran Bahwa sebenarnya yang ikutan IPO ini hanya fund manager saja Atau retail-retail yang betul-betul newbie Atau yang sudah tahu malah nggak pernah ikutan IPO sama kayak saya Coba saya ingin tahu pendapat anda Dan semoga saja 2024 ini nggak bakal seperti 2023 ya Dimana likuiditas di market itu betul-betul terserap Habis-habisan hanya untuk IPO dan right issue Ya right issue itu juga sama kan Menerbitkan saham baru Itu mengerikan juga itu Nyerap likuiditas Jadi kalau terlalu banyak IPO dan right issue Market biasanya ampun dah Likuiditasnya ring Likuiditasnya ring Likuiditasnya ring Likuiditasnya ring